Pejuang pro-Rusia menembakkan rudal termoparik kesasaran Ukraina di dekat kota Avdivka. Senjata termoparik tersebut membuat ledakan besar hingga melubangi sebuah parit. Peluncuran rudal termoparik tersebut derekam dalam sebuah video. Diketahui serangan itu dilakukan oleh milisi rakyat yang disebut Republik Rakyat Donetsk atau DPR. Mereka mengatakan menggunakan peluncur roket ganda TOS-1M dan amunisi termoparik untuk menghancurkan sasaran Ukraina. Milisi mengatakan bahwa amunisi termoparik juga disebut bom aerosol atau bahan peledak udara tidak memberikan kesempatan musuh untuk menyelamatkan diri. Sebab rudal termoparik itu dapat menembus parit yang digunakan para pasukan Ukraina Persumboye. Mereka mengklaim kendaraan tempur tersebut mampu mencakup area hingga 40.000 meter persegi atau setara 4 kali lapangan bola. Pada hari Senin, 6 Juni, milisi rakyat Donetsk itu mengatakan mereka telah merebut wilayah dari tentara Ukraina di dekat Kamenka di wilayah timur Donetsk. Lalu mengklaim telah menduduki posisi Angkatan Besunjata Ukraina di dekat Avdivka. Dari 24 Februari hingga 6 Juni, total kerugian tempur pasukan Rusia mencapai sekitar 31.250 personil menurut Staf Umum Angkatan Besunjata Ukraina. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share!